Halo ko friends, kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan di sini pertidak samaan paling sederhana yang ikuvalin dengan pertidak samaan berikut terlebih dahulu, perhatikan. Kemudian kita tentukan jawabannya dalam bentuk paling sederhana ya, maksudnya di sini yaitu dia X kurang 3 atau X lebih dari sama dengan 5. Kita lihat, kita lihat antara satu ini, yaitu X kurang dari 3. Berarti di ruas kiri dia mengandung suatu variabel, nah di sini tuh variabelnya X, kemudian di ruas kanan itu adalah 3, kemudian dipisahkan oleh tanda pertidak samaan seperti ini, yaitu kurang dari ya di sini, nah kemudian di sini koefisien dari variabel X ini 1, nah berarti sama dengan ini tadi, kita buat dia menjadi seperti ini, berarti di ruas kiri hanya mengandung variabel dari X ini, di sini kan variabelnya X ya, variabel X. Di ruas kiri hanya mengandung variabel X, kemudian di ruas kanan itu adalah mengandung konstantannya, seperti itu dia. Nah kemudian berarti apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kedua ruas, kedua ruas dikurangi dengan 9. Kenapa kita kurangi dia dengan 9? Karena perhatikan, karena kita mau buat tadi di sini di ruas kirinya hanya mengandung variabel X. 9 kurang 9 itu dia 0, kemudian 0 tambah dengan X itu X, berarti agar ruas kirinya hanya mengandung variabel X, berarti kedua ruasnya kita kurangi dengan 9. Sehingga di sini kita peroleh X-nya ya, kan tadi 9 kurang 9, 0 tambah X, X, kemudian kurang dari 6 kurang 9. Nah kemudian di sini kita peroleh X-nya kurang dari 6 kurang 9 adalah negatif 3. Nah jadi kita peroleh seperti ini. Kemudian kita lihat apakah dia sudah sama seperti yang dimaksudkan di soal ini, dia sudah sama persis ya di sini, karena di ruas kiri mengandung variabel X, di sini koefisiennya itu adalah 1 dia. Kemudian koefisiennya 1, kemudian di ruas kanan itu negatif 3 dipisahkan oleh tanda pertidak samaan yaitu kurang dari yang ini. Nah jadi kita peroleh bentuk paling sederhananya itu adalah seperti ini dia. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.